Ya, narkoba dan artis sepertinya dua hal yang saling mengisi. Bagaimana tidak? Bukan kali ini saja artis atau pesohor yang terjerat narkotika. Iya, alasannya pun bermacam-macam. Mulai dari gaya hidup hingga sebagai pemicu semangat alias doping untuk pekerjaan sebagai penghibur. Satu lagi pesohor dari dunia hiburan tersangkut kasus narkoba. Penyanyi dangdut Rido Roma ditangkap tim satuan narkoba Polres Metro Jakarta Barat di sebuah hotel di kawasan Tanjung Duren. Rido ditangkap bersama seorang temannya yang berinisial S. Dari tangan Rido, polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 0,7 gram, paket ketamin, dan sebuah alat hisap. Aktifitasnya yang sibuk sebagai selebriti menjadikan alasan pentolan band Soneta 2 ini menggunakan narkoba selama dua tahun terakhir. Penangkapan Rido ini menjadi panjang deretan artis ataupun musisi Indonesia yang juga pernah terjerat dalam kasus narkoba. Sebelumnya nama Semi Simurangkir yang ditangkap saat pesta narkoba pada tahun 2010. Faris RM yang tertangkap pada tahun 2015 karena menggunakan narkoba jenis heroin, ganja, dan sabu. Dan musisi Suhendro Prasetyo atau Yoyo Padi ditangkap polisi pada tanggal 27 Februari 2011 saat pesta sabu-sabu. Yoyo akhirnya mendekam dalam tahanan BNN selama satu tahun. Ada pun salah satu penyebab artis menggunakan narkoba adalah karena gaya hidup. Sejumlah narkotika jenis tertentu dianggap bisa membuat pemakai menjadi prima, yang bagi sebagian artis merupakan kebutuhan untuk publik figur. Tim Liputan, Berita 1.